. Inilah peci produk rumahan di Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan, wilayah Ulujami. Dahulu warganya terkenal banyak yang berprofesi sebagai pengrajin peci. Oleh warga, peci yang sudah jadi atau siap pakai, langsung dibawa ke pasar Tanah Abang atau pasar Cipulir untuk dijual kepada pelanggan. Seiring berjalannya waktu, pengrajin peci di wilayah Ulujami semakin berkurang. Faktor tingginya biaya produksi untuk membuat peci, menjadi alasan semakin berkurangnya pengrajin peci di wilayah Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Salah satu pengrajin peci di wilayah Ulujami yang masih tetap bertahan adalah Bapak Safruddin. Warga Gang Haji Dilun ini masih tetap mempertahankan tradisi keluarganya sebagai pengrajin peci rumahan. Dengan terampil, Bapak Safruddin menggunakan teknik manual untuk membuat peci dengan berbagai motif. Peci atau kopiah buatan Bapak Safruddin terdiri dari peci polos berwarna merah dan hitam yang merupakan ciri khas dari wilayah Ulujami Jakarta Selatan. Setiap harinya, Bapak Safruddin mampu mengerjakan hingga satu kodi peci atau kopiah di rumahnya. Peci atau kopiah produksi rumahan Bapak Safruddin semoga tetap lestari dan bisa menjadi kebanggan warga Ulujami Jakarta Selatan. Sekian liputan pengrajin peci atau kopiah di wilayah Ulujami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Bangdon Tim Ulujami TV melaporkan.